selamat menikmati jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan jadi bijak dalam menonton tarot aku gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku insyaallah ini 90% jadi nyata kita langsung baca doa bismillahirrahmanirrahim kita lihat situasinya masculine four of pentacles the page of cups the magician and the chariots so masculine kamu lagi stuck nih antara mau kembali lagi nak looking feminim atau tidak ya lagi stuck energinya karena kamu lagi masalah keuangan juga ya jadi ya mau kembali ke feminim juga mau gak mau ya kamu memberikan kejelasan ya kepada feminim dari seluruh permainannya kamu ya masculine karena disini kamu masih menguasai ego kamu masih dikuasai egomu ya masih dikuasai ego amarah dendam walaupun kamu ngerasa sebenarnya ya stuck dalam kehidupan kamu gitu gak ada perubahan kalir kamu juga bermasalah ya tapi kamu masih menahan tentang kejujuran trust issue di masa lalu padahal kamu tau ini ya koneksinya dengan feminim itu sebenarnya kuat kamu ngerasain hal itu kamu sebenarnya ngerasain loh kalau sama feminim itu pasti ada aja rezekinya ya dimudahkan dan kamu juga merasa apa namanya langkahnya dimudahkan banyak sekali kesempatan untuk menuju sukses tapi sekarang kamu menahan hal itu ya sehingga ya kamu masih dikuasai oleh egomu terutama dari keluarga ya yang ingin mengatur kamu Tama detukung bukan se condemna kamu ses ses seti 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 king of wands the star nine of cups seven of sword oops the devil so masculine kamu depression merasa terperangkap dengan permainan kamu karena ya kamu masih menahan salah satunya tentang kejujuran kamu terasisuh di masa lalu sehingga kamu juga stres memikirkan keuangan kamu karena tidak ada perubahan ya dan disini kamu merasa lelah bahkan kamu juga bertaruh menjadi korban banyak pengkhianatan dari segala sudut ya dan ini membuat kamu merasa tertekan tersiksa kamu coba mencari jalan sih untuk bisa komunikasi lagi sama feminim aku melihatnya ya tapi memang disini kamu lagi nyari cara gimana bisa manfaatin energinya feminim lagi ya karena aku ngerasanya kamu masih melindungi diri ya dari adanya kejujuran bukan terbuka dengan kejujuran tapi melindungi diri dari adanya kejujuran ya jadi ketakutan lah takut akan kejujuran kamu ya tentang rencana-rencana kamu petualangannya kamu ya pada akhirnya ini aku melihat maskulin nyari jalan pintas bisa saja mencari orang ketiga atau menjadi orang ketiga penuh dengan kebohongan dan ini juga apa namanya stalking ya entah itu keluarga ataupun ke feminim ya maskulin disini gak ada kebahagiaan ya secara spiritual walaupun dengan orang baru semuanya penuh dengan hawa nafsu saja dan ini juga efek dari ilmu hitam aku melihatnya dan ya maskulin disini coba untuk isolasikan diri mencari jalan gimana untuk bisa sukseskan lagi tujuan hidupnya dia ya jadi dia mencari jalan pintas secara berdoanya ya dan maskulin disini intuisinya juga stuck ya karena dikuasai dengan egois dengan manipulasi dan penuh dengan hawa nafsu ya terutama tentang kekuasaan entah itu secara materi ataupun secara fisik mencoba isolasikan diri mengikuti intuisi mencari kejelasan untuk mencapai kesuksesan tapi pada akhirnya maskulin mencari jalan pintas karena tidak sanggup dengan prosesinya ya dia stres ya segala apapun yang dia cari untuk jalan keluarnya ya entah itu secara magic dia coba untuk cari juga tapi ternyata tidak membuahkan hasil yang baik ya tidak membuahkan hasil yang baik karena aku melihat disini dia coba untuk bisa menutupi kesalahan di masa lalu ya dengan cara memberikan janji-janji palsu lagi ya memberikan janji-janji palsu dan disini dia terperangkap dalam perasaan takut ya takut akan karma terbongkarnya rahasia dan takut akan dipojokkan ataupun disalahkan terus menerus ya maskulin disini memang tidak merasa bahagia secara spiritual ya karena ini ada perpisahan di dalam perjalanan twin flames nya juga ya jadi maskulin masih mencari mangsa baru ya mencari mangsa baru kita lihat lagi maskulin bertaruh nih ya menerima tantangan kalau dia bisa bahagia kalau dia bisa sukses tanpa kamu tapi dia juga gak melepaskan kamu ya mencari informasi tentang kamu juga ini ya dan aku melihatnya maskulin disini merasa diteror ya oleh trust issue kesalahan dia di masa lalu dan maskulin merasa ya harus mencari jalan lain lagi salah satunya ya melakukan permainan dia lagi kita lihat ya situasinya maskulin ada 6 of wands ada 6 of wands and the ninth of pentacles 3 of sword oke 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 maskulin mas maskulin coba untuk kuatkan diri sih tentang rasa penyesalan dan merasa terombang ambing ya karena banyak pilihan jadi harus menghadapi kenyataan tentang karma yang mana ya maskulin nantinya ya tidak akan diberikan simpati lagi oleh orang-orang sekitarnya ini membuat maskulin ya harus kuat dan berani mengimbangi tentang pilihan hidup ya salah satunya bayar karma so disana 6 of wands the ninth of pentacles the three of sword and the eighth of pentacles nine of wands five of pentacles oke kesuksesan yang diraih oleh maskulin ini berangsur-angsur akan menjadi kesakitannya luar biasa bahkan bisa harus dia perbaiki tuh minimal 3 tahun 8 tahun ataupun 9 tahun ya maksimalnya atau lebih dia harus terus memperbaiki dan disini maskulin akan kehilangan tentang pamornya tentang kesuksesannya tentang kesombongannya keangkuhannya ya akan kehilangan pula karena maskulin selalu mencari jalan untuk menuju sukses ya dengan cara bertaruh ya dan selalu menggunakan trik manipulasi walaupun secara pelan ya tapi ujungnya ini ya akan menyakiti akan menyakiti ya dan maskulin selalu memberikan ukiran janji ya untuk orang-orang yang dia pikir ya bisa bermanfaat buat dia pada akhirnya ya harapan dan doanya ini kehilangan keberkahannya ya ya karena dia selalu mencari jalan pintas jadi dia gak mau prosesing secara alami ya jadi kalau dia butuh sesuatu dia deketin seseorang manfaatkan gitu dan memberikan janji-janji palsu ya entah itu tentang kebersamaan cinta ataupun materi gitu ya maskulin terperangkap perasaannya terhadap feminim mencoba mencoba diam diri walaupun sebenarnya stres ya dan mencoba untuk bisa tenang walaupun dia keadaannya banyak hal yang dia takutkan terutama karma dan dia tahu kekuatan kesuksesannya itu ada sama feminim tapi lambat banget untuk memberikan kabar ke feminim ya sehingga ya pada ujungnya apapun yang dia perbaiki tujuan hidupnya ini akan menyakiti dirinya dia sendiri dan ya mau gak mau ini menghalangi hasil dari doa-doanya dia selama ini dan ujungnya dia tidak tahan dengan proses spiritual ya entah itu dengan ritualnya ataupun ya dengan doanya dia kehilangan semangat ya untuk bisa komitmen dalam perbaikan spiritualnya juga ya ujung-ujungnya dia merasa kesendirian merasa kesepian dan dia akan mencari jalan pintas lagi ya jadi selalu memanipulasi sebuah hubungan untuk kepentingan dia pribadi oke kita lihat bentar ya guys si 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 masculine Angry. False promise. Miracles L2A. Clear vision. Self-sabotage. Good intention. Conscious actions. Oke, ini di bawah alam sadar. Jadi, maskulin ini gak sadari atau dia menyadari pada akhirnya nantinya. Dia marah dari cara dia dari cara dia pergi dari kamu memperlakukan dirinya. Self-sabotage. Jadi, dia mencari jalan pintas untuk bisa meninggalkan kamu dengan cara silent treatment ataupun berselingkuh. Tapi, tidak secara terang-terangan. bilangnya kerja, 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 kerja. Dan, aku melihatnya di sini si maskulin mencoba mencari tujuannya lagi tapi dengan cara ya janji palsu ya kalau dia niat niatnya baik gitu. Padahal di sini dia ingin mempermainkan. ya Jadi, kemarahannya itu dia jadikan sebagai kebohongannya dia atas janjinya dia niat baik ke feminim. Ya. Karena bagi dia itu adalah jalan-jalan pintas. Itu bantuan ajaib lah bagi dia itu tadinya. Jadi, dengan cara marah-marah. Jadi, biar kamu nggak nyerocos lagi. Nggak nuduh dia lagi. Nggak prasangka buruk lagi. gitu ya. Tapi, ternyata di sini aku melihatnya kemarahannya ini sebagai jalan menyelesaikan masalah. Ya. Pada akhirnya dia misal sendiri. Kenapa? Ya, karena 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 cara dia itu tidaklah baik. gitu ya. Dan dia coba untuk sabotasikan diri. Ya. Untuk menyelesaikan masalah dengan cara marah-marah dulu. Ya, kalau orang merasa salah kan pasti marah. Dan kalau dia tidak menyadari ya, dia pasti dengan cara marah itu menyelesaikan masalah. Karena membela diri. dan aku ngerasa maskul ini mencari jalan untuk bisa kembali lagi sama kamu. Ya. Dia sadar apa yang dia lakukan salah karena memberikan janji palsu. Dan dia tahu ya bantuan ajaib akan ada ketika dia ada niat baik ke kamu. Ya. Morality. Ya. Karena dia belum ada kejelasan ke kamu ya. Sehingga dia ketakutan kebohongannya terbongkar pada ujungnya dia marah sama kamu kesal dendam gitu ya. So, aku harap ini bisa resionit dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, share, dan not skip iklan channel aku. Langgitara TPSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.